kajian tahzibul akhlaq memelihara menanamkan menumbuhkan dan memelihara ajaran islam di dalam hati agar berbuah berbuah sebutnya berbuah dan buahnya itu adalah amal karena kan tidak ada amal yang bukan perintah dari dalam hati apabila buah tersebut buah yang berasal dari tanaman ajaran islam itu dibiasakan hingga biasa konsisten itulah yang disebut al-akhlakul karimah nah jadi hal yang amat sangat penting untuk hal tersebut adalah membersihkan hati sebagai lahan untuk menanam dan menumbuhkan ajaran islam itu dari segala penyakitnya penyakit hati itu akan amat sangat mengganggu ya tadi pertumbuhan ajaran islam di dalam hati selama ada di penyakit di dalam hati maka yang kalaupun ajaran islam itu ada di dalam hati nanti yang keluar menjadi amal itu ya silik silik berganti jadinya kadang benar itu dari islam yang keluar jadi amalnya itu kadang dari penyakit hati dan juga kan selama penyakit hati itu ada di dalam hati maka selama itu adalah dosa sehingga di dalam kitab ini sebetulnya menyebutnya itu bukan penyakit hati tapi munkarotul kulub kemungkaran yang dilakukan oleh hati yaitu menyimpan penyakit hati di dalamnya itu yang makanya makanya ya harus dibersihkan nama sih penyakit hati yang ke 13 yaitu hasud dan masih yang ini juga yaitu menyembuhkan karena semua di dalam kajian kitab tahribul akhlak ini semua penyakit itu juga ditunjukkan jadi dijelaskan ianya cara menghilangkannya cara menyembuhkannya ini menyembuhkan penyakit hati hasud ada tiga ada al-ilajul ilmiyu menyembuhkan secara ilmu kemudian menyembuhkan secara amal nah yang ketiga kita sudah masuk ke bagian yang ketiga yaitu ya al-ilajul kol iyu ini membersihkan yang membersihkan atau menyembuhkan secara total menyembuhkan sejak dari akarnya penyebabnya yaitu penyebab yang memunculkan hasud nah penyebabnya ada tujuh ya ternyata ada tujuh penyebabnya nah yang pertama adalah rasa benci dan permusuhan nah itu akarnya nyai berarti yaitulah yang harus di di basmi itu ya hilangkan berarti rasa permusuhan rasa kebencian di dalam hati kalau itu sudah tidak ada itu akarnya itu penyebabnya ya pasti enggak akan ada hanya sebut ya satu kebencian dan permusuhan kemudian yang kedua ata'azuz merasa lemah merasa rendah ini sebagai penyebab karena nantinya ini yang kita kenal dengan sirik tanda tak mampu itulah itu nya ada apa namanya semacam ungkapan demikian ya sirik tanda tak mampu karena merasa rendah merasa lemah ya inilah yang muncul kemudian hasud kepada orang yang menurut dirinya lebih tinggi menurut dirinya lebih lebih tinggi menurut dirinya lebih baik dari dirinya itu yang keduanya ata'azuz merasa lemah merasa rendah sehingga memunculkan hasud kepada orang yang lebih kuat lebih tinggi kemudian yang ketiga takabur justru ini merasa lebih tinggi dari yang lain ini juga takabur itu nya memunculkan hasud ini akar ini penyebab juga dari hasud kalau takabur hasudnya itu kepada yang lebih rendah bentuknya adalah dia akan hasud kepada yang lebih rendah supaya yang lebih rendah ini jangan sampai menyamainya apalagi melebihinya itu hasudnya lebih gian kalau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah karena hasud itu kan ada dua hasud itu kan ada dua yang pertama hasud itu kepada orang yang sudah mendapatkan atau orang yang memiliki kenikmatan anugerah maka hasudnya itu adalah berkeinginan supaya anugerah yang dimilikinya kenikmatan yang dimilikinya itu hancur atau hilang kalau yang menayang macam kedua bentuk kedua dari hasud itu kepada orang yang belum mendapatkan kenikmatan belum mendapatkan anugerah hasudnya itu adalah punya keinginan supaya orang ya orang tersebut tidak mendapatkan kenikmatan maunya inginnya gitu orang lain itu yang belum mendapatkan kenikmatan itu tidak mendapatkan kenikmatan artinya kan hasud itu bisa dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi bisa ya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi itu macam yang pertama tadi apa yang dimiliki oleh orang yang menurutnya dia akan punya kelebihan itu kan hasudnya itu adalah punya keinginan supaya kelebihan kenikmatan anugrah yang dimilikinya itu hancur atau hilang kalau dari yang dari atas ke bawah mungkin sebutannya kalau dari atas ke bawah dia itu justru dia yang memiliki kenikmatan dia dianugrah apa dia punya kelebihan dari yang lain hasudnya itu adalah orang lain jangan enggak boleh nah itu rasa itu rasa tersebut keinginan tersebut nah itu hasud kalau rasa hasudnya terus ini kan kalau rasa hasudnya itu terus dipelihara rasa hasudnya itu terus saja dipelihara maka akan ini yang tadi di awal keluarlah jadi amal usaha ikhtiar agar kenikmatan orang lain itu hancur atau hilang kalau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah akan memunculkan usaha ikhtiar bagaimana caranya supaya orang itu jangan mendapatkan kenikmatan supaya tetap saja berada di bawah itu yang ketiga ini ya yang penyebab hasud itu adalah takabur tidak tidak hanya satu macam sebetulnya bukan hanya satu macam hasud itu bukan hanya berkeinginan mempunyai keinginan berharap kenikmatan orang itu hilang atau hancur itu macam pertama kalau macam kedua orang lain tidak boleh orang lain jangan ini yang paling ini ternyata yang demikian yang macam keduanya ini penyebabnya yaitu apa namanya di dalam dirinya itu ada takabur orang takabur pastikan merasa bahwa pada dirinya itu ada kelebihan dibanding yang lain yang merasa merasa dirinya itu ada kelebihan dibanding yang lain maka hasudnya itu adalah keinginan supaya orang lain itu jangan menyamai dirinya apalagi melebihinya nah kemarin sampai di sini baru nomor tiga yang kurang lebih demikian yang ketiga ini penyebab hasud itu adalah takabur yang demikian berarti kalau ini model kedua berarti yaitu hasudnya orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah Imam Al-Ghazali tambah kita lanjutkan masih yang nomor tiga ada sedikit lagi Imam Al-Ghazali dikenalnya Imam Al-Ghazali itu sering sering mengeluarkan apa namanya opini pendapatnya statementnya tentang akhlak Imam Al-Ghazali itu sering dan banyak dikutip oleh banyak ulama Imam Al-Ghazali mengatakan waminat takaburi wata azuzi duanya berarti yang nomor dua merasa lemah merasa rendah atau takabur nomor tiga orang-orang kafir banyak yang hasud kepada Nabi orang-orang kafir banyak yang hasud kepada Nabi penyebabnya apa orang-orang kafir hasud kepada Rasulullah itu penyebabnya apa yang ini ini dua apakah tak azuz mereka merasa rendah merasa lemah atau takabur mereka merasa lebih tinggi dari Nabi mereka menganggap Nabi lebih lebih renah nah hasudnya orang-orang kafir kepada Rasulullah itu dengan sebab hasud mereka itu dengan sebab tak azuz atau takabur nah dengan sebab yang ini dengan sebab yang ini takabur dan tak azuz banyak orang-orang kafir yang hasud kepada Rasulullah wassalam nah ini yang merasa dari atas ke bawah artinya mereka merendahkan Nabi mereka mengatakan mana bisa nah itulah mana bisa seorang anak yatim ini perkataan mereka makanya kepada Nabi yang merendahkan Nabi gitu ya mana bisa itu seorang yatim itu lebih ya gitulah menjadi lebih lebih depan lebih tinggi lebih hebat dari kami bagaimana 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 bisa mana mungkin kami ini harus menundukan kepala kepada orang seperti itu nah ini nih yang ada di dalam hati orang-orang kafir yang ini adalah penyebab mereka hasud kepada Rasulullah ya bagaimana mungkin seorang karena Rasulullah itu kan yatim dimana anak yatim itu kesannya lemah makanya kan disebutnya bahasa di ukuran Islam gitu Islam itu sangat menganjurkannya Islam itu sangat menganjurkan untuk apa namanya bahasa kitanya kan menyantuni anak yatim karena yatim itu lemah nah ini yang menjadi penyebab mereka mana mungkin seorang yatim yang yatim itu demikian lemah lemah rendah nah seperti di surat ini kan surat aduha itu kan disebut-sebut diantaranya oleh oleh Allah ya yang ayat ini kan yang alam yajid kak yatiman bukankah kami mendapati mu yatim fa'awa lalu kami memberi perlindungan alam yajid kak yatiman fa'awa nah Allah yang memberi perlindungan nah ternyata ini yang yang apa namanya yang oleh orang kafir itu seolah-olah yang kemudian kan beliau menjadi nabi beliau menjadi nabi tapi oleh orang-orang kafir itu bahwa gitu Rasulullah itu dulu ketika kecilnya yatim nah itu terus saja diungkit-ungkit itu terus saja dianggap kelemahan sehingga mereka mengatakan demikian mana mungkin seorang yatim harus lebih dari kami ya mana mungkin seorang yang ini orang kafir kepada nabi kan artinya nabinya sudah dewasa sudah menjadi nabi tapi mereka mengatakan mana mungkin seorang yatim harus lebih depan harus lebih tinggi harus lebih dari kami mana mungkin kami harus melundukkan kepala kepada orang yang demikian ini dari atas ke bawah berartinya nah mereka hasud apa sih yang dihasudinya oleh mereka yang dihasudinya itu adalah kenabiannya sebelum menjadi nabi mereka gak ada masalah sebelum menjadi nabi kan mereka gak ada masalah bahkan orang-orang kafir kures itu mengakui bahwa Muhammad itu orang terbaik kures kan kata mereka itu mereka yang mengatakan demikian dan gak ada yang protes gak ada yang mempermasalahkan kalau rasul rasul ini adalah orang terbaik dari bangsa atau kaum kures sebelum menjadi nabi gak ada masalah tapi setelah menjadi nabi nah dimana kenabian ini adalah anugerah dari Allah kenabian ini adalah anugerah Allah memberi anugerah berupa kenabian kepada rasul rasul maka dengan kenabian inilah Muhammad rasul itu menjadi wah naik katakanlah ya naik kedudukannya bahkan seorang nabi itu kan lebih dari kepala negara seorang nabi itu kan lebih dari presiden raja artinya kan kedudukannya sedemikian tinggi seorang nabi mereka tetap merendahkan mana mungkin seorang yatim harus lebih tinggi lebih depan lebih dari kami ada kenimatan artinya mereka kan apa sih keinginannya keinginannya adalah jangan itu ya keinginannya adalah jangan menjadi nabi setelah kenyataannya jadi nabi dapat anugerah dari Allah dapat kenikmatan yang luar biasa menjadi seorang nabi nah maka orang-orang kafir ini kan kemudian rasa hasudnya ini yang itu tadi terus rasa hasudnya ini terus dipelihara bahkan semakin membesar muncul usaha-usaha dari mereka untuk menghancurkannya muncullah usaha-usaha mereka dari orang-orang kafir itu untuk menghancurkan kalau tidak menjadi nabi tidak ada masalah mereka tidak pernah ada yang orang-orang kafir kures itu yang tidak pernah ada yang apa namanya tidak pernah ada yang iri tidak pernah ada yang benci semuanya menyukai rasul wassalam menyukai muhammad sebelum menjadi nabinya semuanya menyebabkan semuanya sepakat diberi gelar alamin tidak ada yang protes kemudian rasul wassalam ini menjadi orang terbaik kures tidak ada yang protes tapi begitu dianugrahi oleh halau kenabian ini kan kedudukannya luar biasa naik ke tempat yang paling tinggi lah itunya karena seorang nabi itu lebih dari jabatan kedudukan yang lain lebih dari seorang raja lebih dari kepala negara mereka ini tetap saja seperti itu ini orang-orang kafir itu mereka yang hasutnya sangat nampak yang hasutnya sangat nampak pada orang kafir dimana mereka ya memunculkan usaha ikhtiar untuk menghancurkan untuk menghancurkan kenabian yang dianugrahkan oleh Allah mereka mengatakan mana mungkin seorang yatim harus menjadi atau kedudukannya gitu mana mungkin seorang yatim kedudukannya itu harus lebih tinggi dari kami lebih depan dari kami dan mana mungkin kalau kami ini harus menundukan kepala kepada orang seperti itu nah mereka mengatakan laulah nuzzila ala hazal quranu ala rojulin minal qur yata ini azim nah ini dikutip oleh Allah perkataan mereka ini yang oleh Allah dimuat di surat az-zuhruf ayat 31 ini kita buka saya sudah buka ayatnya lihat teranggaiannya surat az-zuhruf surat ke-43 ini rangkaiannya dari ayat 29 sampai ayat 32 kita lihat ini ayatnya nih balmat tak tuha ulai waaba ahum hatta ja'ahumul haku warasul umbin bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup aku disini Allah ya bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek yang mereka sampai kebenaran yaitu Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan walamma ja'ahumul haku koluh haza sihrun wa in nabihi kafirun tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka mereka berkata ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya wakolu nah ini ayat ke 31 nya yang dimuat oleh ini penulis kitab tazibul akhlak ini wakolu dan mereka mengatakan lawla nuzzila hazal quranu ala rojulin minal koryataini azim dan mereka berkata mengapa Al-Quran ini tidak diturunan kepada orang besar mengapa Al-Quran ini tidak diturunan kepada orang besar yaitu yang dimaksud adalah orang yang kaya orang yang berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini yaitu Mekah dan To'if yang dimaksud dua negeri di ayat ini adalah Mekah dan To'if ayat ke-32 apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ini kan kalau Allah tadinya melimpahkan memberikan anugerah kenabian kepada Muhammad s.a.w. itu apa itu salah menurut mereka salah karena menurut mereka seperti di ayat tadi kenapa Al-Quran ini tidak diturunan kepada orang yang orang besar orang kaya orang yang berpengaruh apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memberi manfaat kepada sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan itu rangkaian ayatnya hasudnya ada di yang jelas menunjukkan hasudnya dari rangkaian ayat tadi itu di ayat 31 yaitu yang mereka mengatakan kenapa Al-Quran ini tidak diturunan kepada orang besar artinya menganggap Nabi rendah alasannya apa dulu kan dia yatim itu alasannya memang waktu kecil artinya waktu kecil waktu anak-anak sebagai anak yatim benar lemah seperti yang Allah firmankan tadi di surat aduha alam yajid gaya timan bukankah kami bukankah iya Allah mendapatkan kamu itu yatim fa'awa kemudian Allah yang memberi perlindungan lemah artinya makanya Allah memberinya perlindungan nah ini yang dijadikan alasan oleh orang-orang kafir sehingga mereka tidak mau taat karena mereka menganggap nabinya rasul rasalamnya itu orang yang lemah orang yang rendah sehingga mereka tidak setuju tidak mau kalau anugerah kenikmatan kenabian itu diberikan kepada orang yang menurut mereka lebih rendah ini yang menjadi takabur artinya mereka takaburnya karena mereka merasa lebih tinggi sementara rasuluhnya lebih lemah lebih rendah hanya seorang anak yatim sehingga mereka mengatakan demikian tadinya mana mungkin anak yatim bisa jadi lebih depan dari kami lebih tinggi dari kami mana mungkin kami harus menundukan kepala artinya menaati mengikuti orang seperti itu kemudian juga seperti orang-orang monafik orang-orang monafik di zaman rasulullah rasulullah itu abdullah bin ube dan kawan-kawan mereka kafir mereka kafir mereka hasud ya mereka hasud kepada rasuluh wassalam penyebab hasudnya apa hasudnya ya mereka hasud penyebabnya apa nah kalau mereka yang menyebabkan hasudnya yaitu ta'azuz abdullah bin ube dan kawan-kawan itu merasa lemah dihadapan rasuluh wassalam sehingga abdullah bin ube dan kawan-kawan ini tetap saja hasud itunya malah semakin besar bertanam hasud di dalam hati mereka memunculkan usaha usaha dan ikhtiar ikhtiar sama untuk mencelakakan menghancurkan kalau abdullah bin ube hasudnya itu penyebab hasudnya adalah merasa lemah tidak mampu tidak mampu untuk melawan secara langsung berperang seperti kaum-kaum kafir lain maka dengan cara ini kan maksud mereka berpura-pura masuk islam itu cara itu cara dari hasud mereka mereka berpura-pura masuk islam tujuannya sama dengan abullah abu jahal yang kalau mereka punya merasa punya kekuatan berperang dengan rasul wassalam dan para sahabat kalau abu abu bin ube kan enggak karena jumlahnya sedikit mereka merasa lemah itu dihadapan rasul wassalam dan para sahabat tapi hasudnya ini tetap saja mendorongnya memunculkan usaha usaha dan ikhtiar-ikhtiar untuk menghancurkan ini contohnya kalau abdullah bin ubai lah itu contohnya nih abdullah bin ubai itu hasudnya itu penyebab hasudnya adalah ta'azuz merasa lemah merasa rendah tapi kalau orang kafir seperti abu lahab abu jahal itu mereka merasa lebih besar lebih tinggi lebih dari dengan yang tadi lah yang menganggap rendah rasul wassalam karena rasul wassalam itu apa namanya yatim ketika masih anak-anak itu contohnya yang nomor tiga imam buzali tadi mengatakan demikian diantara penyebab hasudnya orang-orang kafir itu karena tadi dua ada yang karena lemah abdullahi bin ubai dan kawan-kawan ada yang merasa tinggi merasa besar menganggap rendah rasul wassalam itu penyebabnya itu penyebabnya itu akar hasudnya dari orang-orang kafir rasa hasud mereka sangat nampak dari amalnya hasud di dalam hati mereka itu kan nampak terlihat jelas adanya itu dari usaha dan dihiti dari amal mereka yaitu untuk meng apa namanya menghancurkan lah itunya untuk menghancurkan anugrah kenikmatan kenabian yang Allah berikan kepada Rasul wassalam nah sekarang yang keempat nih penyebab keempat khaufus sabab biati nikmatil goiri li faut timaksudihi alah ini apanya bahasa kitanya kurang lebih kenikmatan yang dimiliki orang lain yang didapat orang lain ini dikhawatirkan menghilangkan keinginan dirinya kurang lebih demikian nih kenikmatan yang dimiliki yang didapatkan orang lain kenikmatannya nih kenikmatan yang didapatkan yang dimiliki orang lain itu ini dikhawatirkan ditakutkan itu bisa menghalangi maksud dan tujuan dirinya akan sesuatu nah kalau yang ini yang keempat nih kalau yang nomor empat ini ini khusus bagi dua orang atau dua pihak yang ingin mencapai satu tujuan yang sama berarti ini terjadi pada mereka yang bersaing untuk tujuan yang sama eh wah sekarang musimnya nih siasa musimnya nih karena semuanya kan ingin mencapai tujuan yang sama bersaing kan ini nih capres kan bersaing capres ini capres ini capres tujuannya apa satu kan bisa gak kenapa ngestong ribu ngerti ato tilwanana jadi presiden itu bisa harus harus bersaing nih ini ini ah rentan berertinya persaingan itu persaingan itunya yang akar ini kan akar jadi penyebab dari hasud nah persaingan ini yang sebagai akar sebagai penyebab dari munculnya hasud di dalam calon calon presiden nah pokoknya bersaing untuk tujuan yang sama rentan berarti nih yang seperti ini menjadi penyebab munculnya hasud di dalam hati nyekhubu sababiyatini matil goeri nyekhubu nikmatan yang dimiliki orang lain itu dikhawatirkan akan menghalangi akan menghapus menghilangkan maksud dirinya untuk mencapai satu tujuan nah ini penyebab yang ini ini khusus untuk mereka yang sedang untuk mereka yang bersaing untuk mendapatkan untuk mencapai tujuan yang yang sama persis kebetulan lah sekarang ini kan sedang bersaing ya bukan hanya bukan hanya akarat apa namanya bukan hanya tujuannya sama gitu kan ini ingin menjadi presiden calegi-calegi juga sama mereka bersaing nah kemudian muncullah black 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 banyak sih kemudian muncul black campaign hasud berarti pasti karena dia ingin menghancurkan yang lain nah itu ya munculnya black campaign itu hasud karena dia khawatir dia sudah takut khawatir apa namanya ya itu kontendernya itu pesaingnya itu itu yang akan menghalangi coba kalau kita tanpa pesaing ya coba kalau calonnya cuma satu ya kalau calonnya cuma satu kan gak ada situasi seperti ini gak akan ada nah maka dia khawatir dia khawatir tujuannya itu tidak akan tercapai ini ya ya pasti kan ya inilah pesaingnya ini yang yang menurutnya akan bisa menghalangi nah muncul lah hasud maka dengan berbagai cara dengan ya kalau yang apa namanya yang hasud hasud pasti jadi apa namanya jadi keburukan kalau dari hasud itu pasti keburukan istilahnya dalam bahasa kita itu maka hasudnya itu akan mendorongnya untuk melakukan ini istilahnya akan menghalalkan segala cara bukan jadi halal loh ya emang menghalalkan segala cara itu jadi halal ya istilah kan hasudnya itu yang mendorong dia ini melakukan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan saingannya supaya tujuannya bisa dicapai tapi kan ini disini juga ada sih contoh-contohnya tapi demikian ini untuk yang ini ini hanya terjadi pada mereka yang sedang bersaing untuk mencapai tujuan yang sama dimana kan tidak mungkin dua-duanya berarti harus ada salah satu atau hanya satu yang ya kalau Capresma presiden cuma satu masa presiden tiga bisa jadi ini dalam 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 banyak pokoknya yang sedang bersaing fa'inna kula wahidin yah sudu sohibahu nah maka masing-masing ini masing-masing ini dengan dalam kondisi demikian ini sebagai penyebabnya kondisi ini yang menjadi sebab menjadi akar gitu permasalahan munculnya hasud ini persaingan ini penyebabnya akar permasalahannya kepada diri masing-masing yang sedang bersaing itu muncullah hasud kepada pesaingnya fikuli nikmatin yakuno zawalah anhu hasud lah atas kenikmatan yang dimiliki oleh pesaingnya kalau pesaingnya misalnya ini apa namanya apalah sebutannya lebih intelek mungkinlah lebih berpendidikan nah ini dia sudah merasa dia kan punya modal itu yang yang disebut kenikmatan yang dimiliki oleh pesaingnya ini yang akan menghancurkan yang akan menghalangi tujuannya maka kenikmatan yang jadi keintelekannya pendidikannya ini oleh orang ini akan berusaha untuk dihancurkan dijatuhkan itu kenikmatan itu disininya yang anggaplah ininya nih orang yang lebih intelek lebih berpendidikan lebih berpengaruh nah maka hal itunya maka orang ini akan melakukan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar untuk menghancurkan keintelekannya menghancurkan pengaruhnya menghancurkan mungkin pendidikannya ya masing-masing ini dari yang bersaing ini akan hasil terhadap pesaingnya pada semua kenikmatan yang ada pada pesaingnya agar hilang dari orang tersebut supaya ya iya supaya kan bisa melenggang gitu karena saingannya sudah hancur saingannya sudah hancur maka nah ini usahanya adalah menghancurkan saingannya kalau saingannya ini kemudian hancur dia baru merasa aman dahasun begitu buatnya senang melihat orang menderita menderita melihat orang ya itulah hasun dia akan merasa bergembira kalau saingannya hancur apa namanya ya kalau ya inilah itu kalau tanpa tanpa agama akan seperti ini apabila merasa kalau ya berarti begini kan kalau tentang hal apapun dalam apa namanya kondisi apapun kalau dalam diri kita ini sudah merasa bersaing nah itu hati-hati berarti atau menganggap orang lain sebagai saingan ya kalau kita merasa merasa padahal padahal belum tentu ya kalau 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 sekarang memang iya memang sedang itu jelas-jelas mereka apa namanya capres caleng mereka sedang bersaing jelas gitu ya tapi ini kan belum tentu dalam semacam forum resmi demikian dalam kondisi tertentu dalam hal tertentu apabila kita sudah merasa bersaing apabila kita menganggap orang lain sebagai saingan nah ini rentan untuk memunculkan memunculkan hasud kita saja yang merasa bersaing kita saja yang merasa orang lain itu sebagai saingan orangnya belum tentu orangnya belum tentunya yang kita anggap saingan itu kalem mereka tidak merasa sedang bersaing orang ini kita yang merasa orang itu sebagai saingan kita yang merasa saya sedang bersaing ini sebagai penyebabnya muncullah hasud dalam diri kita apabila kan hasud itu kalau dibiarkan dipelihara akan memunculkan akan memunculkan usaha-usaha dari kita ini untuk menghancurkan orang itu padahal orang itu tidak tahu apa-apa orang itu tidak tahu apa-apa mereka tidak merasa bersaing mereka tidak merasa menyaingi tidak merasa bersaing dengan siapapun lempeng karena kita yang merasa sedang bersaing kita yang merasa bahwa orang itu sebagai saingan pikirannya pasti orang ini harus disingkirkan gerakan ya saingan orang ini berarti harus disingkirkan dihancurkan baik resmi artinya resmi ini sebuah persaingan ataupun demikian kita hanya yang sedang bersaing kita saja yang menganggap orang lain orang itu sebagai saingan atau forum tidak resmi itu tidak ada persaingan sebetulnya padahal kalau misalnya kalau disebutnya sama-sama maju juga bisa misalnya diantara sesama pedagang misalnya diantara sesama pedagang bisa salah satu atau dua-duanya bersaing itu sebagai penyebab bisa memonculkan hasud atau yang ada tiga orang yang bersaing ada tiga orang yang bersaing bukan capres ini bukan kalau yang ini bukan capres tiga orang pemuda yang bersaing itu mendapatkan seorang gadis satu yang satu namanya Torik yang satu Anas yang satu Imron bersaing mendapatkan seorang gadis yang satu namanya Anas yang satu Torik yang satu Imron iya kan ketika datang ke rumahnya anak aja tanya aku bapak anak siapa nama kamu Anas Baca surat sesuai nama baca surat Anas aman ponok gampang besoknya datang lagi satu orang nama kamu siapa Torik baca surat sesuai nama kamu surat Torik untung apa Nukatilu siapa nama kamu Imron baca surat Alias Alias Kulhu Pak lancar Kulhu nama kamu siapa Imron baca surat sesuai nama Alias Kulhu Pak langsung coba siapa nama kamu ikhlas tau gampang siapa nama kamu Alkaussar Pangkor Nokna siapa nama kamu Lukman lumayan udah panjang siapa kamu Lukman lumayan udah panjang Imron panjang bisa 200 ayat baca surat sesuai nama Alias Kulhu Pak baiklah sekurang Pak kubat saya kulu kita persaingan ya ini khususnya untuk yang bersaing berarti ini nih persaingannya ini itu kan yang bisa yang bisa menjadi penyebab munculnya hasud belum tentu artinya kan ini penyebab munculnya hasud si imron 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 rua si surat mencegah surat ali imron misalnya ini jadi di contoh nih wamin wamin hazal jinsi ini penyebab yang ini misalnya ini contoh persaingannya aja ya ini nobi kita fitro humi alam makos sidil zauziyati misalnya yaitu bersaing untuk mendapatkan calon mempakaan lebih kita anak tarik yang imron ijudai bakoro wuh gara jelopal bakoro wuh 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 nal bakoro wuh ya atau banyak lah ini pokoknya yang super senang bersaing mungkin gitu kan ngambil hati atasannya atau murid di kelas bersaing untuk mendapat memenang mendapatkan hati gurunya pokoknya ini yang situasi demikian yang berdagang tadi mungkin juga demikian bersaing gitu diantara mereka mungkin dua-duanya bersaing atau sebetulnya gak ada rasa bersaing misalnya diantara dua pedagang kedagang atau dua-duanya masing-masing apalagi dengan kesadaran ada rezeki Allah yang menentukan bisa jadi misalnya hari ini yang dianggap saingannya itu laku dagangannya bisa jadi besokan kita yang laku rasa berarti ini merasa menganggap orang lain itu sebagai saingannya merasa bahwa disini terjadi persaingan padahal sebetulnya itunya penyebab yang ke empat nah atau juga disini bisa nih tahasadal tahasadal wah tahasudul wah izaini almutazah himaini ala ahlim baldatin wahidatin izakana arduhuma nailal wah ini penting nih ya yang ini penting nih dan demikian juga dengan hasudnya dua orang sebutlah dua orang ustad ulama dua orang yang biasa memberi fatwa mau di fatwa mau di pengajian itu bersaing enggak sebetulnya kan masing-masing itu dengan acaranya masing-masing jadi merasa tersaingi disaingi merasa bersaing padahal kalau fokus lah gitunya fokus aja dengan acara dirinya itu gitu seperti yang berdagang nanti kan Allah sudah menakdirkan rezekinya masing-masing tapi ini mungkin yang seperti ini mungkin juga terjadi pada dua orang yang biasa berfatwa ala ahli baldatin wahidatin di tempat yang sama izakana arduhuma izakana gorduhuma nailal mali berarti penyebab penyebab dari penyebab apabila maksud mereka itu nailal mali ingin meraih kekayaan ingin meraih keduniaan coba kalau berpikirnya ingin meraih pahala pokoknya kalau ingin meraih pahala ya beramal kalau ingin meraih pahala kalau ingin dapat pahala ya beramal banyak beramal kalau disini izakana gorduhuma ini yang akan menyebabkan ter apa aja terjadi persaingan merasa bersaing jadinya kan merasa disaingi tersaingi izakana gorduhuma nailal mal apabila maksud mereka itu ingin meraih kekayaan bil kobuli indahum maka bersainglah untuk menjadi yang paling diterima oleh orang-orang di apa namanya di tempat di daerah di kampung di negeri tersebut kalau orang yang betul-betul apalah nyamanya kalau orang yang betul-betul ini kan apa namanya ulama itunya ulama yang biasa memberi patwa tadilah sebutan apa ustadz ajangan kiai nah apabila mereka itu betul-betul tulus artinya tulus murni ikhlas betul-betul menjalankan apa namanya profesinya betul-betul menjalankan profesinya itu karena mengharapkan ridho Allah mengharapkan pahala dari Allah akan ada merasa apa namanya bersaing tersaingi karena apabila betul-betul mengharapkan keridhoan dari Allah pahala dari Allah maka dia akan ya ber mahal sekurang ya fokus untuk hal itu tidak akan melihat ini si Anu sudah sampai mana bagaimana orang itu terus saja akan terjadilah seperti kalau sudah persaingan ya yang muncul kemudian black 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 ya muncul black campaign saling menjelekan saling menjatuhkan nah situasi persaingan itu apa namanya rentan sebetulnya rentan untuk muncul lah usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar untuk menjatuhkan yang dianggap sebagai saingannya nah itu yang keempat persaingan intinya dalam hal apapun nih disininya dalam hal apapun pokoknya kalau sudah terjadi persaingan ya apalagi kalau sekarang kan memang resmi ya adik kita ini kan menjelang sekarang ini kan ya menjelang pemilihan mereka yang kalau ini jelas memang kondisinya demikian mereka sedang berusaha karena apa yang ada kelebihan kelebihan yang ada pada saingannya itu yang akan dianggap menghalangi menghambat menjatuhkan dirinya untuk mencapai tujuan sangat rentan nih situasi seperti ini untuk muncul hasud dan sangat besar hasudnya sangat besar hasudnya yaitu sangat besar hasudnya itu sampai melorong melakukan usaha-usaha dan ikhtiar untuk menghancurkan dan menjatuhkan pesaingnya kemudian yang kelima waktu baru juga sebentar nih yang kelima adalah penyebab kelima hanya penyebab kelima akar dari kemunculan hasud yang kelima adalah semata-mata ingin menjadi yang terdepan ah iya yang paling tepat untuk disebut berko yang diharap itu ingin yang terdepan kemarinnya sudah sudah saya sampaikan lasehat marahumnya Ustadz Abdurrahman dulu hirup teh kulah ngaber kok kajen tuh hurung kekeh kulih harup berko itu dinamo sepeda sepeda ontel sepeda ontel lampunya nyalanya itu dengan alat namanya berko supaya dinamonya itu berputar itu ditempelkan ke ban depan jadi kalau ban depannya jambuter dinamanya jambuter itu akan memunculkan arus listrik lampunya nyala kalau siang hari jauhkan gitu tidak ditempelkan ke ban depannya nah itu namanya berko di depan berko lampunya nyala hurung berko 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 medidinya itu nasihatnya demikian artinya kan ini bisa memunculkan hasud kalau di dalam diri seseorang itu ada ngeberko ingin selalu di ingin selalu di depan padahal kan fungsinya apa kontribusinya apa kepaduli pokoknya saya ingin di depan kayak tangga berko tesak itu sudah tidak berfungsi sudah tidak jelas fungsinya jelas-jelas tidak berfungsi yaitu lampunya tidak nyala tapi tetap kan harus di di depan banyak lah orang seperti ini orang yang seperti ini akan menjadi orang yang disebut nanti kubatur ulah mana bisa tapi kubatur ulah dia tidak mampu sebetulnya dia tidak mampu tapi tetap saja dia yang harus disebut namanya tetap dia harus yang paling eksis padahal dia tidak mampu artinya yang tadi apa perannya apa kontribusinya tidak ada sebetulnya tapi untuk di berikanlah kepada orang lain biar orang lain yang maju tidak boleh ribu itu teh kekeh kuduh diharup segitu tuh hurung dulu dah sehat almarhum usah burung mendek itu hirup maulah ngaber kok jangan kekeh kuduh diharup segitu tuh hurung mending bagasinya jadi tukang lebih jelas fungsi ini mending jadi bagasi sebetulnya banyak bakasinya di tukang di tukang dipakai narik biasa karung berat tapi jelas kan amalnya jelas fungsi ini orangnya akan seperti itu kalau ada ini nih pada diri seseorang itu di dalam dirinya itu tertanam bahwa dirinya itu harus di depan meskipun tidak jelas perannya tidak jelas kontribusinya tapi tetap harus di depan namanya yang harus disebut jadi sehingga gitu mampu kubaturulah di jalan ditunggu nama hancur akan jadi gitu daripada namanya hilang orang lain yang muncul orang lain yang jadi di depan orang lain yang disebut-sebut tamanya sementara dirinya hilang nah itu yang mereka tidak mau wujar rodo hubir yasah jadi misalnya nih pada orang yang tidak menginginkan tidak menginginkan ada pesaing yang tidak menginginkan ada pesaing nah kalau nampak nih ada pesaingnya ada yang bisa menyaingi ada yang bisa melebihinya nah muncul lah hasud maka akan mendorong memuat nah itu nya mendorong untuk berusaha nah itu usahanya adalah supaya orang lain tidak maju supaya orang lain tidak ke depan caranya bagaimana banyak lah pasti caranya apakah namanya caranya di apa namanya caranya itu pokoknya bagaimana nih supaya orang yang yang menurutnya ini yang akan menjadi pesaingnya ini yang yang akan ini yang akan dianggap ini nanti yang akan bisa lebih muncul maka orang ini akan melakukan usaha dan ikhtiar untuk menghancurkannya menjegal gitulahnya menjegalnya menghancurkannya merusaknya supaya tidak menyainginya dalam misalnya kalau ianya untuk apa namanya tadinya yang namanya artinya tidak akan aman juga nih dari hal seperti ini di awal-awal juga sudah yang tentang ini nih ada hadis yang ini ada enam golongan manusianya yang akan masuk neraka tanpa hisam salah satu dari yang enam itu itu adalah wal-ulama umbil hasadi ulama masuk neraka tanpa hijam itu karena hasud nah ini seperti ini nih pada seorang ulama seorang ustad itu yang padahal berkoh padahal berkoh itu diharup beriturung tapi tidak kekeh baturulah keharup ini pada pada apa namanya ya pada yang sebutannya ahli ilmunya ulama ustad kiai dan sebagainya nah dia juga tidak menginginkan ada pesaing ada yang menyainginya dia selalu ingin di depan yang lain jangan muncul yang lain itu harus di belakangnya apabila terlihat ada yang misalnya dianggap pesaing apabila ada yang mau naik mau ke depan pasti dia akan berusaha untuk menjegal dan menghancurkannya apalagi pendoy pokoknya dengan cara menghalalkan segala cara mana mungkin ada hasud memunculkan yang baik dari hasud ini pasti akan memunculkan hal yang jelek bahkan itu kan untuk ulama akibatnya sudah disebutkan oleh rasul enam golongan orang yang akan masuk neraka tanpa hisab salah satunya adalah ulama karena hasud seorang ulama hanya jengan ustad dan sebagainya yang masuk neraka tanpa hisab itu karena ada hasud di dalam dirinya nah itulah yang ke enam saya kira sudah jelasnya selalu ingin namanya yang muncul selalu dirinya yang di depan meskipun tadi tadi meskipun perannya tidak jelas kontribusinya tidak jelas fungsinya tidak jelas tetap saja harus dirinya yang di atas harus dirinya yang di depan kalau rasa ini yang kemudian memunculkan hasud kepada orang yang dianggap saingannya orang yang dianggapkan melebihinya laka berusaha untuk menghalangi menjegal menghancurkannya agar dirinya itu nampak sebetulnya agar dirinya itu nampak selalu di depan atau satu dua-dua yang ke baru yang ke eh baru yang kelima yang kelima barusan dua lagi berertinya dua lagi nih kalau yang ketujuh itu karena dendam al-hiknu kalau yang ketujuh ini nanti akan inilah penyakit hati yang ke empat belas al-hiknu ternyata al-hiknu ini salah satu dari tujuh penyebab munculnya munculnya hasud tapi nanti al-hiknu ini dibahas secara terpisah hanya bukan di tujuh rangkaian di sini dibahas itu secara terpisah al-hiknu itu nanti sebagai penyakit hati yang ke empat belas berarti penyakit penyebabnya baru sampai limanya tinggal satu lagi yang ada rangkaian yang dijelaskan di sini yang ke enam setelah yang ke enam yang ke tujuh itu nanti penyakit hati yang ke empat belas yaitu dendam al-hiknu atau dendam selamat menikmati selamat menikmati